Tim Sargabungan menemukan korban Muhammad Merdiansyah dengan jarak 5 meter dari tepi kulong rambak. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sebelumnya korban diketahui mandi di kulong bekas tambang bersama teman-temannya di lingkungan rambak Kelurahan Jelitik. Menjelang maghrib, korban tak kunjung pulang ke rumah sehingga dilakukan pencarian oleh orang tuanya. Warga hanya menemukan pakaian dan sandal milik korban di tepi kulong, kemudian korban Muhammad Merdiansyah berumur 9 tahun dilaporkan hilang. Upaya pencarian melibatkan berbagai unsur SAR akhirnya membuahkan hasil pada Rabu pagi. Ketika pengecekan terhadap kedalaman menggunakan gala yang ada aidnya, korban ditemukan nyangkut di gala celana korban kemudian diangkat oleh tim Sargabungan dan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban, tim gabungan menghentikan dan menutup operasi SAR. Dari Sungeliat Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung melaporkan.